Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Wahana Utama Arsitek Kali ini kami akan mereview desain rumah berdetail klasik milik klien kami Bapak Maximus di Jakarta Gaya klasik yang dikenal talakang oleh waktu menjadi pilihan klien untuk konsep desain hunian yang berada di lahan lebar 8 meter dan panjang 19 meter Walaupun berada di lahan terbatas, hunian ini memiliki bentuk fasad yang anggun dan elegan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya di bagian luarnya saja yang enak dilihat, penataan ruang dalam pun sangat nyaman untuk menjadi pelepas penat setiap kali pulang kerja Masuk ke dalam rumah, kita akan melihat sebuah ruang tamu dengan ceiling yang tinggi Ruang tamu berada di lantai 1 yang selevel dengan kantor dan area servis Untuk mengurangi pandangan ke belakang yang terdapat dari laser cutting yang bisa dibuka atau ditutup Rumah berpenghuni 4 orang ini dibangun 3 lantai seluas sekitar 400 meter persegi Memiliki 3 kamar tidur ditambah 1 kamar tidur untuk asisten rumah tangga Interior pada hunian ini tidak banyak menggunakan ornamen agar tidak terlihat berat Detail yang minimal juga kami terapkan untuk mendapatkan kesan yang lebih lapang dan ringan Sebelum kita ke area utama, kita keliling sebentar ke area servis ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ruang makan berada di area tengah yang dirancang terbuka tanpa dinding pembatas antara dapur bersih dan ruang keluarga Area ini menjadi area kumpul keluarga besar yang datang ke rumah Semua ruang bersama redesign terbuka sehingga cahaya alami bisa menembus ke dalam Dan setiap ruang mendapat pemandangan yang bagus ke arah luar Rumah ini kami desain dengan sistem ventilasi silang supaya tidak perlu bergantung pada pendingin udara dan kipas angin Kami atasi panas dan lembab dengan menempatkan bukaan lebar di beberapa area dalam rumah Untuk menciptakan ventilasi silang yang ideal Selain untuk menghadirkan kesejukan dalam ruangan Rumah juga lebih sehat karena sirkulasi udara dapat berjalan terus menerus di dalam rumah Sehingga udara kotor atau polusi di dalam ruangan dapat terbawa keluar bersama angin Terima kasih telah menonton! Terbatasnya lahan hijau di wilayah Jakarta tidak menjadi halangan bagi klien kami Untuk dapat memiliki ruang terbuka hijau sendiri di dalam rumah Walau di lahan terbatas Hal ini akan selalu kami pastikan karena kehadiran ruang terbuka dalam hunian Berfungsi menjadi sirkulasi udara tetap baik Sehingga suhu di dalam rumah tetap nyaman Area outdoor ini menjadi area relaksasi dan rekreasi sejenak bagi penghuni Dengan pekerjaan dan mobilitas tinggi Hunian ini akan menjadi rumah yang membuat kita selalu ingin pulang Bersantai dan menikmati kenyamanan tinggal di rumah Kami tempatkan taman di sisi ini untuk memudahkan klien Untuk selalu terhubung dengan orang tua Yang rumahnya berada tepat sebelah kiri hunian ini Lantai 3 seluruhnya terbagi dari 3 kamar tidur dan void Yang menghubungkan lantai ini dengan lantai di bawahnya Kamar ini merupakan kamar utama yang memiliki kamar madi dalam Walling closet dan balkon view jalan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari walling closet ini kita juga dengan mudah melihat suasana halaman depan Dan suasana taman indoor di belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama dengan desain kamar mandi karya kami pada umumnya Kamar mandi ini memiliki bukuan lebar untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan Dan memiliki bench plus tempat sabun di arah shower Terima kasih telah menonton! 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 Anda ingin membangun rumah mewah? Pasti biaya beli lahan dan biaya bangun cukup tinggi Untuk mendapatkan hasil yang sebanding dengan pengorbanan yang akan anda keluarkan Desain harus dipertimbangkan secara matang Harus benar-benar nyaman dan sesuai dengan diri anda Kami hadir buat anda yang berkelas Free revisi hingga cocok Ingin menggunakan jasa kami? Kontak kami di deskripsi ya! Terima kasih telah menonton!